Halo kembali di Raka Channel berikut ini cara setting opsi pengembang untuk performa game di HP Infinix Hot 12i 20s 020 Note 12 langsung kita mulai pertama kita perlu mengaktifkan opsi pengembang caranya masuk di pengaturan terlebih dahulu lalu di ponsel saya kemudian cari di sini nomor bentukan kalau sudah ketemu nomor bentukan ketuk saja tujuh kali 1234567 nah muncul seperti ini masukkan pola kunci layar anda ataupun kalau kalian menggunakan sandi gunakan sandi Oke setelah itu pencet kembali dan masih di pengaturan Scroll ke atas cari di sistem di sistem cari opsi pengembang kalian bisa lihat opsi pengembang di sini ya Oke kalian pencet saja untuk setting performa game itu mudah sekali yang pertama adalah kita setting skala animasi transisinya itu kita matikan jadi Androidnya tidak akan mengeluarkan animasi-animasi ya tinggal Scroll saja ke atas dan teman-teman cari di sini skala animasi jendela skala animasi transisi skala durasi animator ini kalau pada saat bermain game lebih baik kalian matikan saja supaya tidak ada animasinya di Android kalian ya jadi begitu back dia langsung kembali tanpa perlu animasi sedikitpun lalu yang kedua yaitu cari 4xmsaa Oke kalian cari ini dia di sini untuk meningkatkan kualitas grafis ya bisa kalian aktifkan namun kekurangannya disini baterainya bisa boros dan cepat panas terutama di RAM di bawah 2giga ya jadi silakan sesuaikan dulu atau tes dulu di handphonenya kalau diaktifkan panas atau tidak kalau tidak diaktifkan bagaimana silakan di trial error disana ya kalau memang boros bisa di nonaktifkan jadi ini grafisnya akan lebih bagus nah yang keselanjutnya adalah ukuran penyangga log atau log buffer ya cari saja log buffer disini kurang penyangga log oke scroll ke atas kalau tidak ketemu ya kita cari-cari disini dulu biar kalian tidak bingung nah ini letaknya di atas ya guys oke ukuran penyangga log atau pencatat log seperti ini kalau untuk main game itu kalian bisa nonaktifkan ya ini nonaktifkan tapi kalau kalian di luar main game ini harus diaktifkan ya jadi fungsinya disini untuk apa namanya multitasking pada handphone kalian ya dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain inilah fungsi dari ukuran penyangga log kalau anda bermain game saja ini kalian nonaktifkan saja dan ini aman kemudian selanjutnya kita cari driver game ya jadi disini akan ada prevensi driver game oke di pencet saja nah disini pastikan aktif ya setelah aktif disini silahkan cari game yang kalian ingin atur driver gamenya misalnya heel clim racing nah nanti disini hanya ada dua di tempat anda mungkin lebih ya silahkan pilih di tempat anda driver game saja karena disini hanya ada dua saya pilih driver game driver graphics system ya kalau sudah pencet kembali nah seperti itu untuk settingan opsi pengembang di handphone infinix untuk performa game pada saat bermain ya jadi yang keberikutnya stepnya ada pastikan opsi pengembangnya saat bermain game ini aktif jangan di nonaktifkan kalau di nonaktifkan tidak berfungsi nanti nah kembali nah selanjutnya silahkan kalian install game kalian kalau sudah install game kalian di handphone infinix itu akan ada aplikasi yang bernama game zone oke kalian buka saja game zone nya kalau sudah buka game zone seperti ini pastikan kalian mendaftarkan game nya disini jadi ini bisa di optimalkan lebih maksimal ya jadi disini akan ada akselerasi memori pacu cpu dan pacu gpu seperti itu jadi disini fiturnya ada pesan jangan mengganggu ini aktifkan panggilan masuk ditolak ya ditolak aja karena saat bermain game supaya tidak diganggu seperti itu lalu disini untuk menambahkan game tinggal pencet tanda plus dan kalian cari gamenya kalau sudah ketemu gamenya tinggal aktifkan saklarnya kalau sudah aktif saklarnya disini kalian bisa masuk di pengaturan pada game zone nya lalu kalian mode game kalian aktifkan panel asistem game kalian aktifkan dan fitur-fitur lainnya bisa kalian atur sendiri ya disini interface nya sangat mudah sekali di pengaturan lanjut juga sangat perlu kalian setting terutama di perlindungan perubahan jaringan kalian aktifkan supaya data seluler nya itu tidak beralih ke wifi secara otomatis ya bisa jadi ngelang nanti matikan fungsi penyesuaian kecerahan otomatis juga di aktifkan lalu manajemen permainan ini menambahkan permainan jadi disini ada pengaturan jendela mengambang itu ada chat masuk ya seperti WhatsApp dia akan mengambang tampil tapi kalau tidak mau mengambang di off kan saja nah seperti itu kalau sudah di set seperti itu kalian bisa langsung saja mulai dari sini ya nah disini akan ada pengaturan yang diberikan oleh game zoom nya game zone nya jadi pastinya tidak akan nge lag lagi ya jadi silahkan anda coba-coba ya mudah-mudahan berhasil dan ini sangat membantu sekali ya untuk setting performa game nah kalau setelah selesai menggunakan game untuk opsi developer itu kalian perlu setting ulang lagi ya terutama di bagian ukuran penyangga log buffer itu kalian on kan kembali kemudian paksa 4xmsaa nya itu kalian default kan lagi atau non aktifkan dan semua settingan dari skala animasi transisi nya itu kalian normalkan kembali kalau kalian tidak bermain game supaya lebih cepat kalian bisa apa namanya keluar ya atau kalian bisa matikan opsi developer nya secara langsung ya masuk di pengaturan lalu sistem kemudian opsi pengembang nah ini aja di non aktifkan oke kalau saat bermain game kalian hidupkan kembali opsi pengembang nya tentunya yang sudah anda setting setting sebelumnya masih tersimpan secara default begitu kurang lebih guys silahkan di coba oke guys seperti itu silahkan di share ke temen temen nya untuk tutorial lainnya cek disini sampai ketemu di tutorial berikutnya berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax